Intro Terima kasih pemirsa kembali di Basnas TV Mahasiswa penerima manfaat beasiswa cendekia Basnas dari kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah telah melaksanakan pembinaan melukis masa depan Pembinaan dilangsungkan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan total 21 peserta Kegiatan pembinaan beasiswa cendekia Basnas yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Maret 2019 ini diisi oleh Nini Kulandari, seorang psikolog sekaligus trainer dari HumanPro Konsultan pengembangan sumber daya manusia Dalam pembinaan, mahasiswa dilatih untuk menentukan membentuk masa depan mengatur target dalam hidup dan memberikan semangat serta motivasi dalam membentuk masa depan Acara tersebut dilakukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia dengan peserta yang merupakan penerima manfaat program beasiswa cendekia Basnas dengan total 750 mahasiswa yang tersebar di 89 kampus yang telah bersinergi bersama Basnas dalam program beasiswa cendekia Basnas Melalui pembinaan ini, diharapkan mahasiswa dapat menetapkan target-target dan mulai membuat rencana aksi untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang sehingga mereka dapat tumbuh dan bermanfaat bagi masyarakat